Intro Bayangkara SC berhasil mengalahkan timnas U20 Indonesia dengan skor 21 dalam laga uji coba di Stadion Madya Senayan, Jakarta Sabtu 13 Januari 2024 Raja Naenggolan tampil cukup baik menyumbang asis juga memberi instruksi buat rekan-rekannya Raja Naenggolan tidak tampil dari menit pertama Pelatih Bayangkara Mario Gomez awalnya menurunkan skuad pelapis pada laga dengan format 3x40 menit itu Dengan materi pemain tersebut, Bayangkara pun tertinggal 0-1 melalui gol sundulan Kadek Aral Namun mulai babak kedua, Raja Naenggolan dan beberapa pemain asing Bayangkara mulai berpartisipasi Perlahan kendali permainan beralih ke kubu The Guardians dengan Raja dan Matthias Mier memegang peranan penting Matthias Mier memborong dua gol kemenangan Bayangkara sementara Raja Naenggolan memberi satu asis Pemain Belgia itu memberi umpan matang untuk gol kedua Mier Tak cuma menyumbang asis, Raja Naenggolan sangat aktif dalam permainan Ia terlihat kerap memberi instruksi kepada para pemain Bayangkara sepanjang laga Selama di lapangan, dia beberapa kali terlihat berkomunikasi dengan rekan setim Mengatur pergerakan saat bertahan maupun menyerang Pada momen-momen tertentu, mantan gelandang Inter Milan dan AS Roma itu Tak ragu berteriak jika ada pemain Bayangkara yang lengah Bahkan, pada saat jeda turun minum, Raja Naenggolan tampak ikut memaparkan strategi tim kepada rekan-rekannya Peran Raja ini dinilai positif oleh skuad Bayangkara, terutama para pemain muda David Maulana misalnya mengaku memetik banyak pelajaran dari mantan bintang timnas Belgia itu Raja kan memang pemain yang luar biasa, ya Jadi setiap masukan dia pasti menjadi ilmu buat kami, pemain-pemain lokal Kata gelandang 21 tahun itu usai laga melawan timnas U20 Indonesia Dia biasanya memberi tahu posisi harus gerak kemana, passing kemana, seperti itu Tambah David Maulana Kini patut dinantikan pengaruh positif Raja Naenggolan dalam membantu Bayangkara bangkit di sisa laga Liga satu musim ini The Guardians untuk sementara masih terpuruk sebagai juru kunci terpaut 10 poin dari zona aman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.